Halo teman-teman, nama aku Daniel, dan di video kali ini, aku akan membahas tentang gimana sih cara kita melakukan withdraw dari Amarta, dan kenapa aku melakukan withdraw dari Amarta ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kamu ikuti channel ini, di sebelumnya kan aku udah tunjukin apakah Amarta aman, aku udah melakukan analisa terhadap Amarta, terus aku juga coba masukin dana ke Amarta. Nah, untuk saat ini aku memiliki portfolio sebanyak 8.600.000 rupiah. Sejauh ini aku udah memasukkan sebanyak 8.500.000 rupiah ya teman-teman. Cuma karena setiap minggunya ada pengembalian dana pokok plus bunganya, maka sekarang asetku udah bertambah jadi 8.600.000 rupiah, kemudian dana tersediaku ada di angka 1.478.190. Nah, kalau misalnya kita cek ke portfolio, berikut adalah portfolioku saat ini, yaitu aku punya beberapa pendanaan yang sekarang sedang aktif, kamu bisa lihat disini sedang ada prosesnya ya teman-teman. Nah, kamu bisa lihat ada 9 yang tepat waktu. Namun teman-teman, disini aku punya satu pendanaan yang sedang dalam proses lainnya. Apa yang terjadi? Jadi sebenarnya ya teman-teman, dana ku ada yang nyangkut di Amarta. Jadi ini aku udah danain semejak sekitar 1 bulan atau 2 bulan yang lalu, 3.500.000 rupiah. Nah, jadi karena terjadi hal seperti ini, mungkin yang aku lakukan adalah aku akan mulai withdraw dari Amarta dan mungkin aku akan menggunakan platform lain untuk aku melakukan yang namanya investasi ya teman-teman. Karena menurutku pribadi ini kurang nyaman dan juga dengan aku melakukan hal ini, akhirnya dana ku tersangkut ya teman-teman. Nah, dari pihak Amartanya juga udah mengirimkan aku email berapa kali, yaitu dari sekitar tanggal 18 April ya teman-teman. Hari ini adalah tanggal 23 April, jadi ini sekitar 5 hari yang lalu. Nah, jadi ini sekitar 5 hari yang lalu dikirimin emailnya seperti ini ya teman-teman. Hai Daniel, terima kasih mempercayakan tentanan Anda kepada kami, mohon maaf ketidaknyamanan Anda. Kami mempertahukan bahwa mitra usaha yang Anda pilih mengalami gagal pencairan, karena mitra mengundurkan diri sejumlah 1 orang atau setara 3,5 juta. Dengan adai gagal pencairan ini, dana Anda akan kami kembalikan ke Anda dengan maksimal estimasi 3x24 jam. Namun yang terjadi teman-teman, ini adalah dari tanggal 18. Kemudian di tanggal 19, aku dikirimin email yang sama lagi ya teman-teman. Kemudian di tanggal 20 juga dikirimin email yang sama lagi, dan sampai tanggal 21 dan tanggal 22. Yang terjadi adalah aku udah minta support ke tim customer service dari mereka ya teman-teman. Nah, jadi aku udah sempat tanyain sekitar kemarin, terus aku juga menceritakan semuanya bahwa aku memiliki dana yang tersangkut sebanyak 3.500.000 rupiah. Apakah bisa segera dibantu proses untuk dikembalikan? Karena dalam janjinya kan 3 hari akan dikembalikan. Namun yang terjadi adalah udah sekitar 4 hari lebih, dananya tetap tersangkut dan kalau misalnya ini dibiarkan, aku takutnya dananya tetap tersangkut di sana dan akhirnya dananya nggak bisa berkembang ya teman-teman. Dan seperti yang kita ketahui kan, kita harus melawan yang namanya inflasi. Jadi kalau kita nggak menginvestasikan uang kita, mungkin pada akhirnya uang tersebut nilainya akan berkurang dan akhirnya akan merugikan kita sebagai seorang investor. Akhirnya aku pun memberitahukan kendala yang aku alami, bahwa dana aku ada yang tersangkut. Kemudian tim Amarta cukup baik dan sangat supportive ya teman-teman. Tim Amarta membalas bahwa mereka akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Lalu aku menunggu sebanyak 30 menit, namun pengecekan yang belum selesai, jadi aku berusaha untuk bertanya lagi. Namun yang terjadi adalah mereka memproses pengecekan tersebut dan mungkin masih butuh waktu beberapa saat ya. Lalu dibilang nanti kami akan informasikan lebih lanjut kepada Bapak Daniel. Nah jadi mungkin langkah yang perlu aku lakukan hanya tinggal menunggu ya teman-teman. Nanti mungkin yang aku akan lakukan, mungkin aku akan mengindahkan dana tersebut bisa jadi ke, mungkin ke Easy Cash. Di sini aku udah memiliki sekitar 208 juta, mungkin aku pindahin ke Easy Cash. Atau mungkin aku pindahin ke Rupiah Cepat, ini juga mungkin. Di sini aku memiliki portfolio, saat ini sekitar 40-an juta di Rupiah Cepat. Atau yang ketiga, mungkin aku akan coba masukkan ke asetku dan juga coba review aja ya teman-teman. Jadi yang aku lakukan adalah sekarang aku bakal narik 1,5 juta-nya, kemudian besok aku akan menarik lagi 3,5 juta-nya kalau dana tersebut udah diproses. Nah jadi kalau misalnya kamu pengen melakukan penarikan, kamu bisa ikutin langkah ini ya teman-teman, yaitu kamu ke bagian activity. Di sini kan aku udah memiliki dana tersedia sebanyak 1.478.190. Nih kalau misalnya kamu lihat, di sini aku setiap minggu mendapatkan beberapa uang ya teman-teman. Ini adalah dana pokok plus bunga. Jadi seperti yang aku udah jelasin di video sebelumnya, Amarta ini merupakan king of cash flow ya. Di mana kita setiap minggu bakal dapet dananya teman-teman. Jadi bagi kamu yang pengen dapet cash flow-nya mingguan, mungkin kamu boleh berinvestasi di sini. Namun untuk aku pribadi, mungkin aku nggak akan berinvestasi di Amarta lagi ya teman-teman. Karena untuk sementara ini, dana aku ada yang tersangkut sebagian. Tapi kalau misalnya nanti di kedepannya sistemnya udah diperbaharui, mungkin lebih bagus. Mungkin aku bakal mulai melakukan investasi lagi. Jadi untuk saat ini mungkin aku akan segera menarik semua dana aku dan memindahkannya ke platform P2P Landing yang lain ya teman-teman. Yaudah kita tinggal pencet withdraw di sini. Nah di sini kita tinggal memasukkan jumlah penarikan yang pengen kita lakukan. Untuk saat ini aku bakal menarik semua dana aku ya teman-teman. 1, 4, 7, 8. Oh di sini kamu lihat ya, di sini kita hanya bisa menakukan penarikan minimal 50 ribu. Jadi kalau misalnya dana yang belum sampai 50 ribu, itu belum bisa ditarik ya teman-teman. Jadi aku bakal masukin 1, 4, 7, 8, 1, 9, yaitu semua dana yang aku miliki. Dan di sini kamu bisa lihat ya, kita ada biaya penarikan atau biaya transfer sebanyak 2.900. Kemudian di sini kamu bisa pastikan dulu apakah itu rekeningnya bener-rekening kamu, atas nama kamu, nomor rekeningnya bener atau nggak. Kalau misalnya udah bener, kamu tinggal pencet, tarik di sini ya teman-teman. Nah berikutnya kita akan dibawa ke alaman ini. Penarikan di proses. Proses penarikan dana ke rekening Anda membutuhkan waktu maksimal 3x24 jam. Jadi untuk penarikannya butuh waktu paling lambat sekitar 3 hari ya teman-teman. Mungkin aku bakal coba cek mutasi rekeningku apakah saldonya masuk secara instan atau nggak ya teman-teman. Kita tinggal pencet OK di sini. Nah untuk saat ini dana tersedia aku udah jadi 0 ya teman-teman. Kalau misalnya kita ke home, jumlah aset yang kita miliki harusnya sih berkurang. Berkurang, tapi karena di sini mungkin tunggu 1 hari ya. Seperti biasa kalau kita di Amarta, kita nggak langsung ditunjukkan portfolio real-time. Tapi biasanya bakal butuh waktu 1 hari buat refresh dulu. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Cara untuk melakukan withdraw di Amarta. Kemudian kita tinggal cek ke BCA kita apakah dana kita langsung masuk. Kita tinggal ke MBCA. Kemudian kita masukkan PIN kita. Kalau udah kita tinggal pencet login. Kemudian kita pilih Minfo ya teman-teman. Kemudian mutasi rekening. Kemudian kita tinggal memasukkan tanggal hari ini. Kemudian kita tinggal pencet send, lalu masukkan PIN base yang kita seperti biasa. Nah di sini dananya belum masuk ya teman-teman. Mungkin yang perlu kita lakukan hanya tinggal menunggu. Mungkin ini bakal makan waktu beberapa hari mungkin ya teman-teman. Jadi penarikannya nggak seperti di rupiah cepat. Kalau misalnya rupiah cepat itu instan ya. Kalau easy cash itu masih butuh waktu beberapa hari. Kalau rupiah cepat itu instan namun butuh, kena biaya. Kalau di Amarta ini juga butuh beberapa hari dan juga kena biaya 2.900 ya teman-teman. Nah jadi gitu ya teman-teman. Cara untuk melakukan WD atau penarikan di Amarta. Jadi mungkin nanti secara berkala aku akan menarik semua portfolio ku di sini dan memindahkannya ke platform lain. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen berinvestasi di sini, ini juga masih nggak apa-apa ya teman-teman. Karena walaupun Amarta memiliki kelemahan, pasti juga ada kelebihan-kelebihan yang udah aku bahas di video sebelumnya. Kamu boleh cek di video sebelumnya, aku udah melakukan analisa dan aku udah membahas tentang mekanisme dan cara berinvestasi di Amarta ya. Nah tapi terlepas dari semua kejadian ini, aku harap teman-teman bisa memaklumi hal ini karena yang namanya setiap P2P lending itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Nggak ada yang namanya P2P lending sempurna. Kalau misalnya ada P2P lending yang sempurna, kita pasti sekitar semua langsung masukin uang kita semuanya ke sana ya teman-teman. Nah jadi teman-teman harap maklum kalau misalnya terjadi ini dan ini adalah pengalaman aku pribadi. Mungkin di luar sana ada juga nih orang yang udah melakukan pendanaan banyak di Amarta namun sama sekali nggak memiliki kendala. Jadi kalau misalnya kamu pengen investasi ya itu juga masih nggak apa-apa, itu disesuaikan dengan kamu pribadi aja teman-teman. Cuman untuk aku pribadi, aku memilih untuk mau withdraw karena aku memiliki pengalaman yang kurang memuaskan untuk investasi di platform Amarta ini ya. Tapi kalau misalnya nanti di kedepannya mungkin ada perbaikan platform atau sistemnya semakin baik lagi. Dan juga untuk transparansinya lebih cepat, pemrosesannya lebih cepat, mungkin aku bakal mulai berinvestasi di Amarta lagi ya teman-teman. Nanti aku bakal update di video-video berikutnya. Nah tapi sekali lagi pengalaman kamu mungkin berbeda. Jadi bagi kamu yang pengen investasi ya juga tetap boleh, itu disesuaikan dengan pilihan kamu masing-masing aja. Yang penting jangan lupa kamu untuk melakukan yang namanya diversifikasi ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, kamu boleh subscribe dulu ke channelku. Supaya nanti di kedepannya kamu bisa mendapatkan update mengenai platform investasi maupun platform keuangan lainnya ya teman-teman. Kamu juga boleh cek ke bagian playlist, disini aku udah kategoriin berbagai macam platform investasi yang aku review ya teman-teman. Sebelum kamu masukin uang, pastikan kamu pelajari dulu platformnya dengan bener. Lakukan reset dulu, nonton review. Kemudian juga kamu pelajari background perusahaannya. Dan lakukan semua due diligence yang wajib dilakukan oleh semua investor ya teman-teman. Kemudian bagi kamu yang pengen mulai investasi, kamu juga boleh menggunakan kode referral yang udah aku sebar di kolom deskripsi di video ini. Dengan menggunakan kode tersebut, nanti kamu dapat bonus. Bonusnya kamu pakai buat investasi untuk memperbesar portfolio kamu ya teman-teman. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat. Dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!